Ini genrenya psikologi Jadi kalau opening sama endingnya mempunyai arti itu bukan hal yang tidak mungkin Ayo kita analisis bareng opening dan endingnya Setara umum gambar openingnya ini menyesuaikan musik dari Zack Dance in the Game Lirik openingnya ini asik banget jika kalian baca Apakah kupu-kupu itu sudah mendapatkan atau merasakan kebebasannya? Jika kupu-kupu itu diasumsikan sebagai Ayano Koji Maka disini Ayano Koji ingin meraih sebuah kebebasan dari weight room atau ayahnya Dalam perjalanan dia bertemu dengan para gadis ini Karakter baru yang baru dianimasikan yaitu Hiyori Dengan Seiyuu, Rie Takahashi, dan Hasebe Haruka Yang dulu gak dapet banyak jatah story Dan gambar gay itu mendapatkan dua panel kalian tau lah apa artinya Lirik gairah terbakar bersama dengan kesepian itu dibarengi dengan raut wajah Kei yang penuh dengan kesedihan Aku tak tertarik dengan siapa diriku kemarin Itu pas dengan Ayano Koji banget Putih dan hitam kata-katanya dibalikan dua sisi mata uang Itu gambar dua ruangan yang gelap dan ruangan terang Mayoritas masyarakat memisahkan gelap dan terang Disini adalah Manabu sebagai ketua OSIS dan dibelakangnya itu adalah para siswa Gambaran masyarakat di sekolah kan ketua OSIS dan siswanya Pas gambar ini liriknya itu Tensai woe enjiteru Berpura-pura menjadi jenius Di belakangnya itu ada bunga teratai Bunga teratai Hana Kotobanya adalah cinta terasing Kira-kira ini ada hubungannya gak ya sama cerita Ayano Koji? Kalian bisa komen Tetapi kalau dalam kehidupan sendiri berarti pencerahan Dan bunga teratainya digambar itu gak mekar Gak ada yang mekar sama sekali Apakah yang dimaksud itu adalah Ayano Koji itu belum mendapatkan pencerahan Ada yang mengartikan juga sebagai suci Apakah Ayano Koji yang kecil ini masih suci dulunya? Tetapi sudah diwarnai oleh ayahnya di white room Panel berikutnya Ayano Koji mengikat bunikanya Yang ternyata isinya juga Ayano Koji Dan liriknya saat mengikat itu juga Baka wa omaika Yang bodoh itu kamu Ini seperti Ayano Koji itu mengecek dirinya sendiri Karena gue gak begitu paham tentang tulisan cipan Jadi gue gak bisa menerjemahkan tulisan di gambar itu Kalau kalian yang tahu silahkan komen ya Apakah kamu itu seorang jenius Yang berpura-pura untuk menjadi bodoh Menyembunyikan identitasmu Ya Inilah yang terjadi saat Ayano Koji masuk SMA Tapi disini Ayano Koji itu melihat Ayano kecil Yang menutup wajahnya Itu sedang menyembunyikan identitas dirinya Yang asli Dewi mana kira-kira yang akan tertawa di akhir Kusida disini digambarkan sebagai Megami Ya bener sih Senyum yang pertama atau senyum yang kedua Gue sendiri suka karakterku Sida yang kedua Yang aslinya Terima kasih telah menonton! Menyingkirkan angin yang mengganggu Menurutku sih kayak gitu Gambar kupu-kupu yang terbang tadi Tapi disini ada yang berbeda Yaitu kupu-kupunya disamarkan Yang lebih ditonjolkan itu adalah angin yang mengembus rambutnya para heroine Yang ada di classroom of the elite ini Jikarao ima shimesou Memperlihatkan kekuatannya ada gambar ayahnya Ayano Koji Ada ayahnya Arisu Kalau udah ngelawan ayahnya dia tentu harus mengeluarkan semua yang dia punya Usomo Shinjitsu Moakase Menguat kebohongan dan kebenarannya Ini akan relate dengan endingnya sesedua ini nanti Akan ada seseorang yang mencari CX Dan CX gak diragukan lagi adalah Ayano Koji Dan Ayano Koji disini memakai topeng Menurut gue aslinya Ayano Koji itu ada di topeng ini Dia itu orang yang gak berperasaan Dan dia itu adalah CX yang ditandai dengan X yang ada di mata kirinya Senyumannya di topeng itu membuktikan bahwa yang tersenyum di akhir tentunya adalah dia Itu tadi openingnya Sekarang kita bahas endingnya Lagu endingnya berjudul Hito Shibai Tapi sinkronisasi antara lirik dan gambarnya itu gak begitu terasa Jadi disini gue gak akan bahas tentang liriknya ya Tetapi lebih ke gambarnya aja Kupo-kupo itu mempunyai banyak arti ya Tetapi umumnya itu Kupo-kupo berarti kelahiran kembali Perubahan, harapan, keberanian Ya kalau di Jepang sendiri Kupo-kupo berarti keberuntungan juga Atau wanita muda yang beranjak dewasa Metamorfosis ya disini Telah mengatasi pengalaman pahitnya Cocok banget jika disandingkan dengan Kei Dan ini kan kupo-kupo biru Dan warna biru itu merupakan harapan Openingnya sebelumnya itu kan udah ada kupo-kupo juga Yang menggambarkan Ayano Koji Yang disini kemungkinan menggambarkan Kei Apa bedanya? Ini ada dua motif ya Motif antara yang ending sama openingnya ini beda Pada suatu tes kepribadian dari Harvard University Seorang asisten profesor psikiater Stephen Gantz Selurutku kupo-kupo yang pada openingnya itu ada pada gambar di tengah Dimana orang itu gak suka pamer Dia itu lebih suka hidup yang sederhana Minimalis dan tidak suka memperumit suatu hal Tetapi untuk kupo-kupo di ending ini Itu lebih ke filosofi umumnya yaitu metamorfosis Perubahan Wanita muda yang mulai beranjak dewasa Dengan warna biru yang berarti harapan Untuk tangga itu biasanya relate dengan hirarki Atau peringkat Di awal sudah terlihat bahwa tangan Kei itu ingin meraih kupo-kupo itu Tapi gak tergapai Di awal kupo-kupo melewati Ryuen Pemimpin kelas C Kemungkinan ya kaki Ryuen yang kanan itu pada tangga ke-6 dari atas Untuk kaki kirinya berada pada tangga ke-4 Untuk Kusida ini kakinya gak kelihatan ya Tapi prediksi gue itu antara tangga ke-7 atau ke-8 Sekaya Nagi berada pada tangga yang pertama tetapi kakinya pada tangga yang ke-3 Ijinosei pada tangga ke-6 Setelah itu berganti panel ya Disini ada rantai Rantai ya Rantai disini ada dua arti Yang pertama adalah lambang penindasan Pengekaan sebuah kebebasan Dan yang arti positifnya itu ada interkoneksi Saling kebergantungan Atau saling menguntungkan Kedua ada gambar bunga marigold yellow bee color Yellow bee color ini lebih ke Desperated love Keputus asaan atau kesedihan karena telah kehilangan cinta Tapi kelihatannya bukan mengarah ke situ Untuk filosofinya secara positif Itu adalah memenangkan sebuah kasih sayang Seseorang melalui sebuah kerja keras Nah orangenya itu menggambarkan sebuah kehangatan Dan kelopak bunganya yang kecil-kecil itu menggambarkan waktu yang terbatas Ini bunga penuh arti banget Ada cahaya yang masuk dalam air Pemberian harapan yang sebelumnya itu terasa dingin Itu ada kristal salju Kristal salju ini mempunyai arti untuk laki-laki dan perempuan yang berbeda Secara umum itu berarti perwujudan kerapuhan, keunikan, dan kelembutan Tapi ada juga kepingan salju untuk laki-laki Itu berwujudkan bahwa idealitas yang sempurna Orang yang bijaksana, ketenangan, dan bebas konflik Dan untuk wanita berarti sangat sensitif, anggun, dan genit Wanita seperti ini umumnya mencari laki-laki yang dapat diandalkan Dan juga ada arti khusus yaitu kesucian Gambar K di atap yang kemungkinan nanti ada hubungannya dengan ending story Sesenduanya Gambar Gembok itu pasti untuk membukanya butuh kunci Sama halnya dengan manusia untuk meluluhkan hati itu butuh satu orang yang tepat Setting berpindah dari pagi ke sore hari Disini ada Hori kita yang kemungkinan pada tangga ke-8 Sina Hiyori Kaki kirinya pada tangga ke-7 Kaki kanannya pada tangga ke-6 Sina Hiyori ini merupakan orang yang paling berharga di kelas C setelah Ryuen Satu-satunya orang yang gak pernah ganggu Ryuen Secara gak langsung dia mempunyai bakat tanpa batas Hanya saja dia tidak pernah menggunakan bakatnya itu untuk kom Dan gayanya itu loh cool banget juga Karakter favorit yang beda Ibuki pada tangga ke-12 dan kakinya pada tangga ke-13 Dan ada Chie sama Sai Chie itu kemungkinan pada tangga ke-7 Sedangkan Cibasara Sai pada tangga ke-8 Dan Kei itu adalah yang paling bawah Dan yang terakhir ada Yonokoji yang berada tepat di depan kaca Tadi kan ada suasana pagi dan sore untuk paginya itu Itu kayak seseorang yang harus dihadapi Ada Ryuen, Kusida, Ichinose, sama Sekayanagi Dan untuk sore-nya itu lebih terlibat secara emosional ya Hori kita Hiyori, Ibuki, Chie, Sai, sama Kei Hierarkinya menurut tangga kayak gini ya Kei yang paling bawah Ibuki pada tangga ke-12 Horikita tangga ke-8 Dan sama dengan Sai juga 8 Kusida tangga ke-7 Dengan Chie juga 7 Hiyori tangga ke-6 Ichinose tangga ke-6 Ryuen tangga ke-4 Sakayanagi tangga pertama Sakayanagi disini posisinya duduk tidak berdiri Jadi secara langsung dia lebih bawah daripada Ayanokoji Menurut kalian urutan ini hirarki tentang apa? Kalian bisa pikir sendiri ya Gue hanya menyuguhkan aja Dan yang terakhir adalah Kei yang paling bawah tersebut Mungkin bisa saja gak relate dengan hirarkinya Karena Kei ini mempunyai peran sendiri Dia yang tadi mau mengganggam kupu-kupu birunya Yang sebuah harapan untuknya Tiba-tiba kupu-kupu itu malah terbang ke Ayanokoji Yang mungkin dia memberikan harapannya itu adalah Ayanokoji Ketika kupu-kupu mendarat ke seseorang Itu mempunyai arti bahwa Orang yang dihinggapi kupu-kupu itu Orang yang bisa disetujui atau bisa dipercayai Masalah hal-hal yang rumit Kupu wujudan dari pelayan alam Yang berarti bahwa kupu-kupu tersebut Akan melayani yang dihinggapi tersebut Kalau kupu-kupu itu gambaran dari Kei Maka Kei nanti akan menjadi pelayannya Ayanokoji Yang memberikan harapan kepadanya Yang mengatasi hal-hal yang rumit yang telah dia alami Tapi jika hirarki di tangga ini benar Maka Kei itu adalah orang yang dibully Maka dia serata terbawah Dan disini Ayanokoji adalah orang yang paling unggul Kei disini orang yang takut dibully Tapi dia itu terlihat berpengaruh di kelasnya Berbeda dengan Ayanokoji Orang yang benar-benar unggul Tetapi dia selalu menyemunyikan dirinya Unik sih Tentu saja ini bisa saja 100% salah Tetapi bisa saja 50% benar Pokoknya terima kasih sudah menikmati video ini Bisa like atau dislike Untuk kalian yang sudah subscribe Mantap semuanya Sampai jumpa Jangan pernah lelah untuk berpikir